Intro Bupati Rotendau, Paulina Hanimbulu SA, Wakil Bupati Rotendau, Stefano Saik SA, MSI, Sekretaris Deera Dr. Anlus Jonas Seli MM Menyerahkan 5 ekor sapi dimana 3 ekor merupakan bantuan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Buntilu Laskodat Dan 2 lainnya dari Bupati Rotendau, Paulina Hanimbulu SA Dan masing-masing masjid mendapat tambahan 5 karung beras dari Bupati Rotendau Ini merupakan bantuan dari pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur Tetapi tidak terlepas juga kami dari pemerintah kabupaten bahwa tahun ini kami memberi pada 4 masjid Yaitu Oseli, Batutua, Oenggai, dan Masjid Metina Bantuan ini diberikan secara bergilir oleh pemerintah setiap tahun Dimana masjid yang berhak mendapatkan tahun ini yakni Masjid Batutua, Masjid Metina, Masjid Oseli, Masjid Oenggai Supaya diketahui bahwa bantuan-bantuan ini tiap tahun itu tentunya dia beredar Jadi kalau tahun ini sudah di sini, tahun depan lagi kita harus keliling masjid-masjid yang ada di Rotendau ini Karena saya tahu tadi bahwa tahun lalu itu Oseli tidak kebagian ya, belum ya Jadi tahun ini kami ada di Oseli, Batutua, Oenggai, dan Masjid Metina Dan harapan bahwa ini merupakan motivasi bagi kita semua Bupati Rotendau, Paulina Hanimbulu kepada media Di sila-sela pembagian hewan kurban di Masjid Narul Bahar Oseli Mengatakan, penyerahan hewan kurban dilakukan sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan pemerintah Kabupaten Rotendau kepada umat muslim di Kabupaten Rotendau Yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Mesehi yang jatuh pada Jumat 31 Juli 2020 Ada titip salam dari Bapak Gubernur Secara fisik, Bapak Gubernur tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami Tetapi Bapak Gubernur hanya menitipkan lewat pemerintah Kabupaten Untuk dalam bentuk bantuan kurban untuk beberapa masjid yang ada di Rotendau Tetapi bukan saja pemerintah provinsi yang memberi bantuan Tetapi juga terselip ada pemerintah Kabupaten juga ada Dan tentunya pribadi, secara pribadi kami juga terpanggil Untuk memberi sedikit bantuan kepada masyarakat yang ada di masjid Yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ada beberapa masjid itu Pengurus Masjid Narul Bahar Waiseli, Akbar Balik merasa bersyukur Karena walaupun mereka berada di pinggiran Namun tetap mendapat perhatian dari pemerintah Selama ini, baru kali ini Pemerintah punya perhatian terhadap kami Masyarakat yang paling jauh, masyarakat yang paling pedig sudah Dapat bantuan daripada sekor sapi Sesuai dengan Hari Raya Idul Kurban Kami masyarakat ini sangat binggiran sekali dan saya rasa bersyukur Karena walaupun kami masih begini Tapi pemerintah ada punya perhatian terhadap kami Di tempat yang terpisah, Imam Nahrawi Berterima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Dan Bupati Rotendau Yang telah memberikan hewan kurban bagi umat muslim Di sejumlah masjid di wilayah Kabupaten Rotendau Dan khususnya di masjid Metina Pihak pengurus masjid akan menyeluruhkan kepada orang yang membutuhkan Saya atas nama Puan Nugia Puan Mati Tenggara Menyampaikan rimpah Banyak terima kasih Kepada pemerintah daerah Tenggara atas pangkuan Banyak berkuat yang telah diberikan kepada kami Iklan saya terima Dan segala sesuatunya akan saya sampaikan kepada rimpah Berhak Semoga kita semuanya ini dalam keadaan sekat pangkutia Dan semoga kita dilaksanakan tugas kita sebagai pangkutia Melaksana kurban di masjid Amno Kita melaksanakan dengan pendidikan baik Demikian berita hari ini Saya Yan Rif Pamit undur diri Salam Ita Esa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati